Pedang Langit dan Golok Naga Karya Shen Yung bagian 21. Chia Sun tahu bahwa dalam tempo beberapa tahun, Bukie tak akan bisa mempelajari semua ilmu silatnya. Seng tempo sudah sangat mendesak, karena Bukie mesti segera pulang ke Tionggoan. Maka ia sudah menurunkan semua koukouat, dengan pengharapan bahwa di kemudian hari, dengan dibantu kecerdasannya, anak itu bisa mengerti sendiri teori-teori yang sudah dihapalnya. Sesudah menyambut tiga pukulan Bukie, Seng Hang tahu bahwa tenaga dalam bocah tidak murni. Sebagai akibatnya, luakang dingin dari Hian Beng Sinci yang tidak dapat disedot keluar lagi. Dengan hati Mas Gul, kakek guru itu duduk terpekur sambil mengasah otak. Selang sekian lama, ia berkata dengan suara perlahan. Untuk mengeluarkan racun itu, orang lain tidak akan dapat membantunya lagi. Jalan satu-satunya, ia harus melatih diri dengan lewekang tertinggi dari kiu yang cinkeng. Tapi sayang sungguh, bahwa pada waktu mendiang guruku yaitu kak Wan Taisu, menghafal kitab tersebut, aku masih sangat muda dan tidak bisa ingat seantaranya. Biarpun sudah berulang kali aku menutup diri merenungkannya setian lama, belum juga aku dapat menyelami seluruhnya. Sekarang, karena tiada jalan lain, biarlah ia berlatih sendiri dengan apa yang aku mampu. Jika ia bisa hidup lebih lama satu hari, biarlah ia hidup lebih lama satu hari. Sesudah itu, ia segera mengajar bukia dengan kou koat dan kera berlatih dari kiu yang cinkeng, ilmu senjata dari kiu yang. Ilmu itu, yang kelihatannya sederhana, sangat dalam dan banyak sekali perubahannya. Dengan menjalankan pernafasan menurut peraturan yang sudah ditetapkan, Cinkie, hawa murni, yang hangat dari tantian mengalir ke berbagai jalan darah dan kemudian kembali dan berkumpul pula sekitar tantian. Pengaliran hawa murni. Dari tantian ke tantian merupakan satu putaran dan putaran itu diulang dan diulang lagi. Sesudah selesai satu putaran, orang yang berlatih lantas saja merasa seluruh tubuhnya nyaman luar biasa. Hawa murni. Itu yang melayang-layang dan mengalir bagaikan asap rokok dinamakan juga Inoen Cie Kie, hawa ungu dari langit dan bumi. Jika latihan seseorang sudah capai tingkat yang tinggi, Inoen Cie Kie bisa mengusir racun dingin di tatian dan di berbagai jalan darah. Dalam rimba persilatan, azas-asas lewekang dari berbagai partai itu tidak banyak bedanya. Yang berbeda ialah care berlatihnya. Sebegitu jauh mengenai tenaga, Butong Sin Hoat dari Tio Sem Hang jarang tandingannya di dalam dunia. Sesudah berlatih dua tahun lebih, Bu Kie sudah dapat mengumpulkan banyak juga Inoen Cie Kie ditantiannya. Tapi karena racun dingin terlampau hebat, maka kehangatan dari hawa murni. Itu tidak berhasil mengusirnya. Sebaliknya daripada sembuh, sinar hijau di mukanya kian hari kian tua dan setiap kali racun dingin itu mengamuk, ia menderita bukan main. Selama dua tahun, Tio Sem Hang memeras tenaga dan pikiran untuk mengajar, menilik dan merawat cucu muridnya itu. Sung Wan Kiao dan saudara-saudara sepenguruannya telah menjelajah ke berbagai tempat untuk mencari obat-obatan yang mujarab dan langka terdapat di dalam dunia. Mereka membawa pulang Jin Som yang sudah berusia lebih seratus tahun, Siou, Hok Leng dari Soat San dan sebagainya untuk diberikan kepada bocah itu. Tapi semua obat-obatan itu bagaikan batu yang dilemparkan ke dalam lautan. Makin hari anak itu jadi makin kurus dan pucat. Guna menyenangkan orang-orang yang mencintainya, Bukye selalu memaksakan diri untuk bergembira. Tapi Seng kakek guru dan paman-paman itu merasa bahwa turunan tunggal dari Tio Cui San sudah tak dapat ditolong lagi. Selagi repot mengobati lukanya, tokoh-tokoh butong petak punya tempo lagi untuk mencari musuh-musuh yang telah mencelakakan Jiee Tai Giam dan Bukye. Selama dua tahun itu, kau-kau Pahbiye kau, Intian Cheng, berulang kali mengiring utusan untuk menengok cucu luarnya dan menghadiahkan banyak barang-barang berharga. Tapi mengingat bahwa secara tidak langsung Jiee Tai Giam dan Tio Cui San celaka dalam tangan Pahbiye kau, pendekar-pendekar butong selalu mengirim pulang barang-barang itu. Bahkan satu kali Boh Seng kuk menghajar juga utusan Intian Cheng. Mulai waktu itu, Intian Cheng tidak pernah mengirim orang lagi. Tanpa terasa hari perayaan Tiong Chiu tiba kembali. Menurut kebiasaan, Tio Sem Hang dan murid-muridnya merayakan hari itu. Tapi pada kali sebelum mereka duduk di meja perjamuan, penyakit Bukye mendadak kambuh lagi. Selebar mukanya bersinar hijau dan tubuhnya mengjigil. Sebab khawatir merusak kegembiraan kakek guru dan paman-pamannya, sambil mengertak gigi, ia coba mempertahankan diri. Tapi gejala komatnya penyakit sudah tentu tidak dapat disembunyikan. Dengan penuh rasa cinta, In Li Heng mendukung keponakan itu ke kamarnya, menyelimutinya dan membuat satu perapian. Tiba-tiba Tio Sem Hang berkata, Besok bersama Bukye, aku akan pergi ke Xiaom Lim Xie di Siong San semua murid Tio Sem Hang tertegun. Mereka mengerti, bahwa dalam keadaan mendesak dan karena cintanya terhadap si cucu murid, guru itu rela menundukkan kepala di hadapan Xiaom Lim Xie untuk meminta pertolongan. Mereka mengerti bahwa Sang Guru mengharap, dengan Kiyo Yang Chin Keng yang lengkap, jiwa Bukye akan bisa ditolong. Sebagai mana diketahui, Kiyo Yang Chin Keng yang dimiliki Tio Sem Hang masih ada kekurangannya. Dua tahun berselang, waktu Tio Sem Hang merayakan hari ulang tahunnya yang ke-100, perhubungan antara Xiaom Lim dan Bukong telah menjadi retak. Dengan kedudukannya sebagai seorang guru besar dari sebuah partai ternama, kepergian Tio Sem Hang ke Xiaom Lim Xie untuk meminta pertolongan, sungguh akan menurunkan derajat Butong Pei. Akan tetapi, demi cinta yang tidak mengenal batas, guru besar itu telah menyampingkan segala nama kosong. Sesudah tertegun, semua muridnya menghela nafas dengan rasa kagum akan kebesaran jiwa Sang Guru. Sebenarnya, Gobi Ye Pai pun mengenal sebagian Kiyo Yang Chin Keng. Akan tetapi, biat Kotsu Tai Sungkan menemui orang luar. Beberapa kali, Sem Hang telah memerintahkan Ing Li Heng membawa suratnya ke gunung Gobi Ye San tapi pendeta wanita itu tidak menggubris dan memulangkan surat-surat itu, tanpa dibuka. Maka itulah jalan satu-satunya yang masih terbuka yalah minta pertolongan Xiaom Lim Xie. Sem Hang mengerti, bahwa jika ia cuma mengutus murid-muridnya ke Xiaom Lim Xie, Kong Bun Tai Su beramai pasti tidak akan meladeni. Dari sebab itu, ia telah mengambil keputusan untuk pergi sendiri. Demikianlah, perjamuan itu diliputi dengan kemas gulan dan sesudah meneguk beberapa cawan arak, mereka lalu bubar. Pada keesokan barinya, pagi-pagi benar guru itu berangkat dengan mengajak Bu Kie, diantar oleh muridnya sampai di kaki gunung. Sung Wan Kiao dan saudara-saudaranya sebenarnya ingin turut serta, tetapi dilarang karena Sem Hang khawatir datangnya banyak orang akan menimbulkan kecurigaan bagi pihak Xiaom Lim. Dengan masing-masing menunggang keledai, si kakek dan si bocah menuju ke arah utara. Jarak antara Xiaom Lim dan Butong, dua pusat persilatan pada jaman itu, tidak terlalu jauh. Dari Butong San Oopak Utara, ke Siong San di Holem Barat, hanya memerlukan pelayaran beberapa hari. Sesudah menyeberangi sungai Hansu di Elo Ohokou, mereka tiba di Lemyang. Terus menuju ke utara sampai di Niaceo dan sesudah mebelok ke arah barat, tibalah mereka di gunung Siong San. Sesudah mendaki Xiaoxit San, mereka menambat keledai di dahan pohon dan meneruskan perjalanan dengan jalan kaki. Sambil berjalan, Sam Hang ingat kejadian pada 80 tahun lebih yang lalu, kapan dengan memikul dua tahang mendilang gurunya, Kak Wan Taesu mengajak ia dan Kwee Siang melarikan diri dari Xiaoling Siye. Kejadian itu sudah hampir seabad, tapi seolah-olah baru terjadi kemarin. Ia menghela nafas dan hatinya terharu bukan main, karena di luar semua perhitungan, hari ini ia kembali ke tempat dulu. Ia mengawasi puncak-puncak gunung dan kuil Xiaoling Siye yang tiada berbeda seperti ada 80 tahun berselang. Tapi orang-orang yang dicintainya yaitu Kak Wan dan Kwee Siang, sudah tidak ada lagi di dalam dunia. Tak lama kemudian, mereka tiba di pendopo lip Soat Teng. Kebetulan, dua pendeta kelihatan mendatangi. Sam Hang menghampiri dan sesudah memberi hormat. Ia berkata, Aku minta pertolongan Su Hu, Chuan pendeta, untuk melaporkan kepada Hang Tio Tai Su, kepala kuil, bahwa Tio Sam Hang minta bertemu. Mendengar nama Tio Sam Hang, kedua pendeta itu terkejut. Dengan mata membelalak, mereka mengawasi kakek itu yang bertubuh tinggi besar, berambut dan berjenggot putih, sedang mukanya yang bersemu merah selalu bersenyum-senyum. Di lain saat, mereka tercengang karena orang yang mengaku bernama Tio Sam Hang itu, mengenakan jubah imam yang mesum. Mereka tak tahu, bahwa guru besar itu memang seorang sembarangan, sembarangan kerecaranya dan sembarangan pula dalam berpakaiannya. Maka itulah, di belakangnya sejumlah orang Kang Ho menyulukinya sebagai Tahtah Taujin, si imam mesum, dan ada juga orang yang menamakannya Tio Tahtah. Melihat begitu, kedua pendeta itu agak kurang percaya. Apakah Tio, Tio Chinjin dari Butongpei? Tanya salah seorang. Sam Hang tertawa. Apa ada Tio Sam Hang palsu? Tanyanya. Mendengar jawaban itu yang bernada guyon-guyon dan sama sekali bebas dari keangkeran seorang guru besar dari sebuah partai persilatan yang besar, si pendeta makin tidak percaya. Apakah tidak main-main? Tanyanya pula. Sam Hang kembali tertawa. Apakah Tio Sam Hang berharga sedemikian besar, sehingga ia mesti dialsukan? Tanyanya pula. Dengan penuh kesangsian, kedua pendeta itu berlari-lari ke arah kuil untuk melaporkan. Sesudah lewat sekian lama, pintu di tengah kuil terbuka dan Hang Tio Kong Bun Tai Su muncul bersama-sama Kong Tai dan Kong Seng. Di belakang mereka mengikuti lima orang pendeta tua yang mengenakan jubah pertapaan warna kuning muda. Sam Hang tahu bahwa mereka adalah Anggauta Angkauta dari Tatmo Ih dan tingkatan mereka mungkin lebih tinggi daripada Kong Bun dan saudara-saudara sepenguruannya. Mereka itu biasanya menyembunyikan diri di dalam kuil untuk mempelajari dan merenungkan ilmu silat Siaulim Sye. Sebegitu jauh, Anggauta Anggauta Tatmo Ih tidak pernah mencampuri urusan lain. Tapi sekarang, rupanya karena mendengar kedatangan orang-orang Bu Tong Pei, Kong Bun sudah merasa perlu untuk mengajak kelima tetua itu. Sam Hang segera bertindak keluar dari pendopo Lip Soat Teng dan sambil memberi hormat. Ia berkata, Siaw To'o merasa berat untuk menerima sambutan dari para Taisu, Siaw To'o, aku si imam kecil, Kong Bun dan yang lain-lain segera merangkap tangan. Kedatangan Tio Chin Jin di luar dugaan Siaw Cheng, aku si pendeta kecil. Kata Kong Bun. Apakah maksud kedatangan Chin Jin? Ingin minta pertolongan. Jawabnya, duduklah, duduklah. Mengundang Kong Bun. Sesudah duduk di pendopo itu dan disuguhkan teh, di dalam hati, Sam Hang merasa mendongkol. Biar bagaimanapun juga, aku adalah guru besar dari sebuah partai. Pikirnya, tingkatanku lebih tinggi daripada kamu. Mengapa kamu tidak mengundang aku masuk di kuil? Tapi sebagai manusia yang sembelarangan dan terbuka, perlakuan yang kurang pantas itu tidak dibuat pikiran olehnya. Tapi Kong Bun sendiri rupanya sudah merasakan adanya ketidakpantasan. Katanya. Menurut adat istiadat, kami harus mengundang Tio Chin Jin masuk ke dalam kuil. Tapi hal itu tidak dapat dilakukan, karena dulu, di waktu muda, Tio Chin Jin pernah meninggalkan Siaw Lim Siai tanpa pamitan. Peraturan kuil kami, yang sudah dipertahankan selama ratusan tahun, tentulah juga diketahui Tio Chin Jin. Setiap murid yang melarikan diri atau murid yang berhianat, seumur hidupnya tidak dipermisikan menginjak lagi kuil kami. Menurut peraturan itu, siapa yang melanggarnya harus dikutungkan kakinya. Tio Sem Hang tertawa terbahak-bahak. Oh, begitu. Katanya. Memang benar, waktu masih kecil, Siaw To'o pernah berdiam di Siaw Lim Siai dan merawat Kak Wan Taisu. Akan tetapi, apa yang dilakukan Siaw To'o hanyalah menyapu lantai dan masak air. Siaw To'o belum pernah mencukur rambut dan juga belum pernah mengangkat guru. Maka itu, padahal kekatnya orang tidak dapat mengatakan, bahwa Siaw To'o adalah murid Siaw Lim Siai. Kong Taisu tertawa dingin. Tapi tidak dapat disangkal bahwa ilmu silat Tio Chin Jin adalah curian dari Siaw Lim Siai. Katanya. Darah guru besar itu lantas saja naik, tapi di lain saat, ia dapat memulihkan ketenangannya. Pikirnya. Biarpun ilmu silat butong adalah hasil jerih payahku selama 40 tahun, tapi jika mau diusut sumbernya, memang juga bersumber dari Siaw Lim Siai. Jika Kak Wan Taisu tidak menghadiahkan aku dengan sepasang loohan besi, mungkin sekali aku tak akan bisa menjadi seorang ahli silat. Maka itu kalau dikatakan ilmu silatku bersumber dari Siaw Lim Siai, pernyataan itu tidak terlalu salah. Memikir begitu, ia lantas saja berkata. Kedatangan Siaw To'o justeru untuk persoalan itu. Kong Bun dan Kong Taisu saling mengawasi. Aku mohon Tio Chin Jin suka menjelaskannya. Kata Kong Bun. Barusan Kong Taitaisu mengatakan, bahwa ilmu silat Siaw To'o didapat dari Siaw Lim Siai. Menerangkan Sam Hong. Pernyataan itu adalah benar. Dulu, Siaw To'o telah merawat Kak Wan Taisu dan beliau telah menurunkan ilmu dari kitab Kiu Yang Chin Keng yang ditulis sendiri oleh Tat M. N. Lo Ochao kepadaku. Akan tetapi, karena pada waktu itu Siaw To'o masih kecil, maka apa yang didapatkan masih banyak kekurangannya dan hal itu merupakan penyesalan besar dalam hatiku. Waktu Kak Wan Taisu menghafal Chin Keng, ada tiga orang yang mendengarnya. Yang satu adalah pendiri God B. Ye Pei, K. E. Siang L. Ye Hiap, yang lain Busa Sian Su dan yang ketiga yalah Siaw To'o sendiri. Karena berusia paling muda, berotak paling timpul dan waktu itu Siaw To'o belum pernah belajar silat, maka apa yang didapatkan Siaw To'o paling sedikit. Mungkin sekali tidak sedemikian. Kata Kong Tai dengan suara dingin. Sedari kecil Tio Chin Jin merawat Kak Wan. Selama beberapa tahun itu, apa tidak bisa jadi diam-diam Kak Wan telah menurunkan banyak ilmu silat kepada Tio Chin Jin? Sekarang, nama Bu Tong Pei menggetarkan seluruh jagad dan menurut pendapatku, semua itu ialah hadiah dari Kak Wan. Tingkatan Kak Wan Taisu I lebih tinggi tiga tingkat daripada Kong Tai. Menutut pantas, ia harus menggunakan istilah To'o Su Sio Chou. Akan tetapi, lantaran Kak Wan meninggalkan Siaw Lim Sia di tengah jalan dan namanya sudah dicoret. Maka dalam pembicaraan, Kong Tai sudah tidak menggunakan istilah yang menghormat. Tapi Tio Sen Hang sendiri buru-buru bangun berdiri dan berkata sambil membungkuk Budi Sian Su, Mendi Yang Guru, yang sangat besar, selalu tak dapat dilupakan Siaw To'o. Sikapnya itu ialah untuk menghormat Mendi Yang Gurunya. Di antara empat seng ceng, pendeta suci, dari Siaw Lim Sia, yang berhati paling mulia ialah Kong Kian Tai Su. Hanya sayang Sian Sian ia sudah meninggal dunia. Kong Bun seorang pintar dan bijaksana, rasa girang dan gusarnya jarang diutarakan pada paras mukanya. Kong Seng seorang sembrono dan polos sering-sering bertindak atau berbicara seenaknya saja. Antara mereka itu Kong Tai lah yang berpemandangan paling sempit. Sering-sering Kong Tai merasa mendongkol, karena di dalam rimba persilatan, nama Butong sudah berendeng dengan Siaw Lim. Sedang menurut anggapannya, ilmu silat Butong adalah curian. Dari Siaw Lim Sia. Kunjungan Seng Hang pada hari itu dianggapnya bertujuan untuk membalas sakit hati Tio Chui San. Di samping itu, masih ada lain hal yang dibuat ganjalan olehnya. Sebagaimana diketahui sebelum membunuh diri, In Sosok telah berlagak membisiki sembunyinya Chia Sun di Kuping Kong Bun. Siasat itu siasat sangat beracun. Selama dua tahun, tiada henti-hentinya jago-jago rimba persilatan mengunjungi Siaw Lim Sia untuk menanyakan di mana adanya Chia Sun. Kong Bun bersumpah keras-keras bahwa ia tidak tahu. Tapi pada hari itu, di ruang besar Giyok Hie Kuan, semua metu juga telah melihat bahwa Sosok telah membisikan sesuatu di kupinya. Siapa yang mau percaya keterangan Kong Bun? Selama dua tahun, sebab gara-gara itu, banyak pertempuran telah terjadi. Tamu-tamu banyak yang binasa atau terluka, tapi pihak Siaw Lim pun tidak bebas dari kerusakan. Dan kalau dihitung-hitung, menurut pendapat Kong Cai yang menanam bibit penyakit Tialah Butong Pei. Sekarang, di luar dugaan Tio Sem Hang datang sendiri. Dapat dimengerti, jika Kong Tai Sungkan menyianyakan kesempatan baik itu untuk melampiaskan rasa mendongkolnya. Tio Chin Jin sudah mengaku, bahwa ilmu silat Butong adalah titian dari Siaw Lim Sir. Katanya pula. Hanya sayang pengakuan itu tidak didengar oleh lain orang. Tapi, walaupun di ejek, Sem Hang tenang luar biasa. Ilmu-ilmu silat di kolong langit sebenarnya bersumber satu. Katanya dengan suara sabar. Selama ratusan, selama ribuan tahun, tokoh-tokoh rimba persilatan memperkembangkan, memperbaiki dan menambal kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam ilmu-ilmu silat. Maka itu, di waktu sekarang, sukarlah dikatakan ilmu silat mana yang benar-benar merupakan sumber dari semua ilmu silat. Tapi, bahwa Siaw Lim Pei merupakan pemimpin dari rimba persilatan, adalah kenyataan yang diakui oleh semua orang. Hari ini, kedatangan Siaw To'o justru karena mengagumi ilmu silat dari partai kalian. Siaw To'o mengakui kekurangan sendiri, makanya ingin minta pelajaran dari para taisu, kongbun dan yang lain-lain terkejut. Mereka menafsirkan, bahwa kata-kata meminta pelajaran. Sebagai suatu tantangan. Paras muka mereka lantas saja berubah dan untuk beberapa saat, keadaan sunyi. Akhirnya, yang bicara paling dulu adalah Kong Seng, si Sembrono. Baiklah, To'o su tua. Katanya jika kau mau menjajal kepandaian kami, aku pun tidak takut. Kalian hendaknya jangan salah mengerti. Kata Sem Hang cepat-cepat. Siaw To'o mengatakan mau minta pelajaran, dan pernyataan itu adalah hal yang sesungguhnya. Dalam mempelajari kiu yang cinkeng yang diturunkan oleh Sian Su, ada banyak bagian yang belum Siaw To'o ketahui. Jika kalian sudi mengajar bagian-bagian yang kurang itu, Siaw To'o akan merasa berterima kasih tidak habisnya. Sesudah berkata begitu, ia bangun berdiri dan membungkuk. Pernyataan Tio Sem Hang mengejutkan semua orang. Tio Sem Hang adalah pendiri partai yang ilmu silatnya tersohor di seluruh jagad. Sesudah mencapai usia seratus tahun lebih, baik nama dan kepandaian maupun tingkatan, pada zaman itu tiada orang yang bisa merendenginya. Maka itu, adalah suatu keanehan, bahwa guru besar itu meminta pelajaran dari pendekta-pendekta Siaw Lim Sie. Kong Bun buru-buru bangun berdiri dan membalas hormat. Tio Chin Jin, janganlah Chin Jin berguyon-guyon. Katanya, kami adalah orang yang tingkatannya rendah dan pelajarannya cetek. Bagaimana kami bisa memberi pelajaran? Sem Hang mengerti, bahwa pernyataannya terlalu aneh. Maka itu ia lantas saja menceritakan sejelas-jelasnya duduknya persoalan. Ia menandaskan, bahwa kedatangannya itu ialah untuk menolong jiwa bukye. La mengatakan bahwa ia bersedia memberitahukan pihak Siaw Lim segala pelajaran yang telah diperolehnya dari Kiyu Yang Chin Keng dengan harapan, bahwa pihak Siaw Lim sudi memberitahukannya bagian-bagian Kiyu Yang Chin Keng yang belum dimengerti olehnya. Sesudah berpikir agak iama, Kong Bun berkata. Semenjak ribuan tahun, di antara 72 macam ilmu silat Siaw Lim Si Ye, belum pernah ada seorang murid yang berhasil mempelajari lebih daripada 12 macam. Ilmu yang dimiliki Tio Chin Chin memang ilmu yang sangat luar biasa. Akan tetapi, ilmu silat yang diwariskan oleh leluhur partai kami dengan sesungguhnya sudah terlalu banyak, sehingga, untuk mempelajari sepersepuluhnya saja, sudah tidak gampang. Tio Chin Chin menyatakan bersedia untuk menukar ilmu dengan partai kami dan untuk kesudian itu, kami merasa berterima kasih. Tapi jika dipandang dari sudut kami, kami sebenarnya tak perlu menambah ilmu, sebab kami sendiri sudah memiliki terlampau banyak. Ia berdiam sejenak dan kemudian berkata pula, ilmu silat butong bersumber dari Siaw Lim. Jika hari ini kedua belah pihak tukar menukar ilmu, maka di kemudian hari, orang-orang yang tidak tahu duduknya persoalan, akan mengatakan, bahwa meskipun ilmu silat butong bersumber dari Siaw Lim, Siaw Lim Be pun pernah memperoleh pelajaran dari Tio Chin Chin. Sebagai Chiang Bun Jin dari Siaw Lim Pei, desas-desus yang semacam itu benar-benar tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Siaw Cheng. Diam-diam Sem Hang menghela nafas. Ia merasa menyesal, bahwa Kong Bun Tai Su, salah seorang dari empat pendeta suci, bisa mempunyai pemandangan yang sedemikian sempit. Akan tetapi karena kedatangannya adalah untuk meminta bantuan orang, maka sebisa-bisanya ia menahan sabar dan tidak menegur. Sem Huye adalah sengceng, pendeta suci, selalu menaruh belas kasihan terhadap segenap umat manusia. Katanya dengan suara memohon. Tanda petik. Jiwa anak ini tergantung atas selembar rambut. Maka itu, dengan mengingat welas asihnya Seng Buddha, Siaw To'o memohon pertolongan dan untuk itu, Siaw To'o berterima kasih tidak habisnya. Kong Tai tertawa dingin. Benar, memang benar seorang beribadat harus menaruh belas kasihan kepada umat manusia. Katanya dengan tawar. Tapi berapa banyak murid Siaw Lim telah binasa di dalam tangan Tio Chui San Tiongero Hiap dan isterinya? Karena mereka berdua sudah membunuh diri sendiri, kami pun tidak mau menarik panjang urusan ini. Kalau mau ditarik panjang, kalau kami mau bersendirian, bahwa satu jiwa harus dibayar dengan satu jiwa pula, maka anak ini pun harus diserahkan untuk membayar hutang. Semenjak tadi, Buk Ye yang berdiri di samping kakek gurunya sudah naik darah. Sebegitu jauh, sedapat-dapatnya ia menekan hawa amarahnya. Sekarang begitu mendengar disebutkan ayah-ayah ibunya, ia tak bisa menahan sabar lagi. Tai Su Chou? Katanya dengan suara nyaring. Huo Shio Huo Shio ini telah melaksanakan kematiannya ayah dan ibuku. Aku lebih suka lantas mati sekarang daripada memohon pertolongan mereka. Diam! Bentak Sam Hong! Di hadapan orang-orang tua, tak boleh kau ngacau belu. Kematian ayah dan ibumu tiada sangkut pautnya dengan pendekta-pendekta suci itu. Buk Ye tidak berani membuka mulut lagi. Tapi sebagai seorang yang berada atangkuh, diam-diam ia mengambil keputusan untuk menolak pertolongan para pendekta itu, andai kata pertolongan itu mau diberikan. Selagi Sam Hong menohon dan memohon lagi, tiba-tiba terdengar suara tindakan kuda dan lima orang penunggang kuda kelihatan mendatangi. Orang yang berjalan paling depan bertubuh tinggi besar dan beroman garang, macamnya seperti satu pagoda besi. Begitu tiba di depan lip Soap Teng, ia menahan les dan berseru. Bagus! Teriakan bagus! Itu bagaikan suara halilintar, sehingga semua orang terkejut. Sambil mengawasi Kongbun, orang itu berkata, B. E. Cho Kian dari Busan Pang ingin bertemu dengan Hang Tio Xiao Lim Sie. Harap kalian sudi melaporkannya. Kata-kata itu yang diucapkan secara biasa, kedengaran sangat keras dan menusuk telinga. Rupanya, sebab memiliki suara keras yang wajar, ditambah dengan daya luokang, maka suaranya begitu hebat. Mendengar nama B. E. Cho Kian, B. K. E. Lantas saja ingat peristiwa yang dialaminya pada dua tahun berselang, yaitu waktu ia menghajar Holosam yang telah mengancamnya dengan ulat berbisa. Melihat kegarangan orang itu, ia lalu bersembunyi di belakang Seng Kakek Guru, karena khawatir dikenali. Kongbun mengerutkan alis. Ia yakin, bahwa tujuan B. E. Cho Kian ada ya untuk menyelidiki tempat sembunyinya Chia Sun. Mengingat begitu, ia jadi lebih mendongkol terhadap Cui San dan istrinya yang dianggapnya sudah menyebar bibit penyakit. Ada urusan apa Cuan mencari Hang Tio Kuil kami? B. E. Cho Kian segera melompat turun dari tunggangannya, dan menjawab seraya merangkap kedua tangannya. Aku ingin menyelidiki kediamannya seorang. Seorang, pendeta tidak mencampuri urusan luar, ia hanya membaca kitab dan bersembahyang. Kata Kong Cai. Jika B. E. Pang Chu ingin menyelidiki kediaman seseorang, Siaulim Sia bukan tempatnya. Bolehkah aku mendapat tahu siapa adanya Taisu? Tanya Cio Kian. Sia dan nama adalah sesuatu yang berada di luar badan dan seseorang boleh menggunakan ilmu apapun jua. Jawab Kong Cai secara menyimpang. Hai, nama saja Taisu Sungkan memberitahukan. Kata B. E. Cho Kian dengan suara keras. Kalau begitu, perjalananku ke Siong San percuma saja. Mendadak Kong Cai mendapat serupa pikiran belum tentu percuma. Katanya. Bukankah Pang Chu ingin menyelidiki tempat kediaman Kim Mo Seong Cia Sun? Benar, puteraku yang sulung telah dibinasakan oleh Cia Sun. Jawabnya. Jika Taisu dapat memberi petunjuk, segenap anggau tabusan Pang akan berterima kasih tidak habisnya. Kedatangan Pang Chu di hari ini dan di waktu ini adalah kebetulan sekali. Kata Kong Cai. Jika datang kemarin atau datang besok, kedatangan Pang Chu akan percuma saja. Mendengar itu, bukan main girangnya B. E. Cho Kian. Terima kasih atas petunjuk Taisu. Katanya. Dalam dunia hanya seorang yang tahu tempat bersembunyinya Kim Mo Seong Cia Sun. Kata Kong Cai dengan suara perlahan orang itu ialah saudara kecil yang berdiri di situ. Dia adalah putra dari Tio Chui San, Tio Ngoh Yap, dari Butong Pei. Seria ia berkata begitu, ia menuding Bukie. Waktu B. E. Cho Kian baru datang, Bukie ketakutan dan bersembunyi di belakang Tio Sam Hong. Tapi sekarang, melihat bahaya sudah tidak dapat dihilangkan lagi dan juga mendengar disebutkannya nama ayahnya, ia jadi nekat. Ia merasa, bahwa sikap pengecut sangat menurunkan keangkeran mendiang ayahnya. Ia segera maju ke depan Seraya berkata, B. E. Pang Chu, kau sungguh tidak mengenal malu. Semua orang terkesiap. Siapapun juga tak pernah menduga, bahwa bocah kurus kering itu mempunyai nyali yang begitu besar. Bocah. Apa kau mau mampus? Bentak B. E. Cho Kian. Bukie keder, tapi sambil mengempos semangat, Ia berkata, Dua tahun lebih yang lalu kau telah menyuruh seorang yang bernama Holo Osam menyamar sebagai murid Kepang dan Holo Osam itu telah coba menawan aku. Benarkah begitu? Mengapa kau menggunakan nama Kepang? Benar-benar kau tidak mengenal malu. Paras muka B. E. Cho Kian merah padam. Ia mengangkat tangannya, dan lalu menggaplok Bukie. Sebab khawatir membinasakan si bocah, ia hanya menggunakan sebagian tenaganya, tapi biarpun begitu, tenaganya yang memang besar sudah pasti tak akan dapat disambut oleh anak itu. Bukie ingin melompat mundur, tapi sudah tidak keburu lagi sebab tenaga telapak tangan B. E. Cho Kian sudah menutup. Seluruh tubuhnya dan napasnya lantas saja menyesat. Karena tiada jalan, ia terpaksa mengangkat tangannya untuk menangkis. Mendadak, ia merasa dari punggungnya masuk semacam hawa yang halus dan hangat. Sesaat itu tangannya sudah kebentrok dengan tangan B. E. Pangcu. Plak. Tubuh B. E. Cho Kian terhoyung tiga tindak dan sesudah mengerahkan tenaga Chi yang kintui, barulah ia bisa berdiri tetap. Bukan menerasa gusar dan malunya B. E. Pangcu. Mukanya yang merah padam berubah seperti warna hati babi. Dengan metu seolah-olah mengeluarkan api, ia menacap wajah Bukie. Waktu Holo Osam melaporkan kecelakaan yang menimpa atas dirinya, ia tidak mau percaya. Sekarang pun, bahkan sesudah mengalaminya sendiri, ia masih tidak percaya, bahwa bocah seperti Bukie mempunyai tenaga yang begitu hebat. Tafsiran satu-satunya ialah anak itu memiliki ilmu siluman. Tapi para pendeta suci dari Siaw Lim Siai mengerti sebab-musabab dari kejadian yang aneh itu. Mereka tahu, bahwa Tio Sem Hang telah membantu cucu muridnya dengan ilmu K. E. Cho An Kang, ilmu mengoparkan tenaga. Dengan menggunakan ilmu tersebut, tangan Bukie menyerupai sebatang tongkat yang digunakan oleh Tio Sem Hang untuk menangkis serangan lawan. K. E. Cho An Kang bukan ilmu yang terlalu sukar dipelajari. Tapi penggunaan yang begitu bagus, sehingga tidak dapat dilihat lawan, sungguh-sungguh luar biasa. Diam-diam ketiga pendeta suci mengakui, bahwa mereka tidak mampu melakukan apa yang dilakukan oleh Tio Sem Hang. Di lain saat, B. E. Cho Kian sudah membentak pula. Setan kecil. Sambut lagi pukulanku. Ia mengempos semangat dan menghantam dada Bukie dengan sepenuh tenaga. Sambaran tenaga itu sedemikian hebat, sehingga pakaian semua orang jadi bergoyang-goyang. Para pendeta yang kena disambar angin pukulan, merasa dada mereka menyesak dan buru-buru mengarahkan W. E. Kang untuk memunahkan tenaga itu. Selama beberapa tahun Tio Sem Hang menutup diri untuk merenungkan ilmu silat dan ilmu tai kek kang, yang digubahnya sendiri sangat berbeda dengan lewekang dari partai manapun jua. Ia menggunakan kelemahan untuk melawan kekerasan, yang diam untuk menindas yang bergerak, yang sedikit untuk merebohkan yang banyak, yang kecil untuk menjatuhkan yang besar dan apa yang paling diutamakan ialah ilmu meminjam tenaga, memukul tenaga. Melihat pukulan B. E. Chokian yang sehebat itu, Sem Hang jadi mendongkol. Kau sungguh kejam. Katanya di dalam hati. Terhadap anak yang masih begitu kecil, kau turunkan tangan yang begitu berat. Jika aku tidak berada di sini, bukankah Bukie akan bancur luluh? Buru-buru ia menempelkan telapak tangannya di punggung Bukie dan suatu daya lewekang yang mahal dasyat, yang dipatahkan dari latihan hampir seratus tahun, lantas saja menerobos masuk ke dalam tubuh si bocah. Sementara itu, Bukie sudah menyambut pukulan si raksasa dengan mengangkat tangan kanannya mendorong dengan tangan kirinya, yaitu dengan menggunakan jurus Kian Leong Chai Tian Plak. Kedua lengan tangan kebentroh, disusul dengan Ah-ah-ah, teriakan Bue E. Chokian yang tubuhnya terpental keluar bagaikan layangan putus. Sebelum orang tahu apa yang terjadi, badan si raksasa sudah jatuh di atas cabang pohon siong tua yang tingginya kira-kira lima tombak dari muka bumi. Begitu jatuh, si raksasa melupakan malu dan berteriak-teriak dengan ketakutan. Meskipun hebat tenaga Samhom adalah tenaga lembek, sehingga Bue E. Chokian tak terluka sedikit pun jua. Tapi ia tidak berani melompat turun, karena tidak mengerti ilmunya mengentengkan badan. Maka itu dengan jantung berdebar keras, ia memeluk cabang pohon itu erat-erat. Semua orang menyaksikan kejadian itu dengan rasa heran bercampur geli. Dua orang sebawahan Bue E. Pangcu yang mahir dalam ilmu ringan badan, lantas saja bergerak untuk menolong pemimpinnya. Sementara itu, Samhom kelihatan bicara bisik-bisik di kuping Bukye yang manggut-manggutkan kepalanya. Si bocah lantas saja menjemput sebutir batu kecil dan lalu menyentilnya ke arah cabang pohon yang sedang dipeluk Bue E. Pangcu. Batu itu terbang dengan mengeluarkan bunyi mengaung. Tak, cabang yang dipeluk si raksasa patah dan tubuhnya yang seperti pagoda besi segera amruk ke bawah. Bukye melompat dan menepuk punggung si korban. Waktu melayang jatuh, Cio Kian merasa pasti, bahwa ia akan terluka berat. Tapi di luar dugaan, ia dipapaki dengan tepukan dan badannya lantas ngapung lagi ke atas. Selagi melayang ke bawah untuk kedua kalinya, ia berniat menggunakan gerakan lihyeho ansin, ikan gabus membalik badan, agar ia bisa hinggap di tanah di atas kedua kakinya. Tapi heran sungguh, tepukan Bukye membuat kaki tangannya lemah semua, sedikit pun tak dapat digerakan. Demikianlah, ia jatuh amruk dan sesudah itu, barulah ia dapat merangkak bangun. Mimpi pun ia tak pernah mimpi, bahwa itu semua adalah perbuatan Tio Sem Hong. Begitu bangun terdiri, ia mengangkat kedua tangannya seraya berkata, Enghiong kecil, aku merasa takluk terhadapmu. Sehabis berkata begitu, buru-buru ia menyemplak kudanya dan mengajak orang-orangnya turun gunung secepat-cepatnya. Kong Bun dan yang lain-lain kaget tak kepalang. Sudah lama mendengar kelihayan Tio Sem Hong, tapi baru sekarang mereka menyaksikannya dan apa yang barusan dipertunjukkan oleh pendiri Bu Tong Pei itu adalah lebih hebat daripada dugaan maka. Kong Bun sebenarnya tak sedih saling menukar ilmu, tapi sesudah melihat kelihayan Sem Hong, ia berkata dalam hatinya, Biarpun aku berlatih 50 tahun lagi, aku tak akan dapat menandinginya. Ia ternyata memiliki ilmu yang luar biasa, ia berkepandaian jauh iyebih tinggi daripada aku, sehingga kalau toh aku tukar-menukar dengannya, aku tak rugi. Memikir begitu, Enghiong lantas saja bertanya, Tio Chin Jin, apakah ilmu Kat Te Coan Kang itu didapat dari Kiyo Yang Chin Ken? Bukan. Jawabnya. Ilmu ini dinamakan Tai Kek Kang, adalah ciptaan Xiao Wa Toh O. Aku yang telah mengubahnya dengan semacam ilmu pukulan yang diberi nama Tai Kek Lonsip Sam Sik, 13 jurus ilmu pukulan Tai Kek, dan ilmu pukulan itu tiada sangkut pautnya dengan Kiyo Yang Chin Ken. Manakala Tai Su sudah menolong cucu muridku, aku tidak akan berlaku pelit dan bersedia untuk merundingkan ilmu pukulan itu bersama-sama kalian. Kong Bun melirik Kong Cai yang lantas saja mengangguk. Kalau begitu, baiklah. Katanya. Kami akan membuka rahasia Kiyo Yang Chin Ken kepada Tio Kong Chu. Akan tetapi, kami hanya menurunkan ilmu itu kepada Tio Kong Chu seorang dan Tio Kong Chu tidak dapat mengajarkannya lagi kepada siapapun jua. Di samping itu, Tio Kong Chu juga tidak boleh menggunakan ilmu tersebut untuk bertempur dengan murid-muridnya Xiao Wa I.M.C. Dalam kedua perjanjian ini, kami menuntut sumpah yang berat dari Tio Kong Ko. Tio Sem Hang jadi girang sekali. Bukie, kedua syarat itu boleh diterima baik. Katanya. Ayolah, kau boleh bersumpah. Tapi anak itu menggelengkan kepalanya. Tidak, aku tidak mau bersumpah dan aku pun tak sudi belajar ilmu mereka. Katanya. Seng kakek guru terkejut, tapi ia lantas saja mengerti perasaan anak itu. Ia tahu, bahwa Bukie beradat keras dan lebih suka mati daripada memohon-mohon di hadapan musuhnya. Maka itu, ia lantas saja menuntun anak itu dan mengajaknya keluar lipso ateng. Sesudah terpisah agak jauh dari pendekta-pendekta Siao Lim Tai, ia berkata, Anak, waktu mau berangkat, kau sudah berjanji akan menerima pelajaran dari Siao Lim Tai. Mengapa sekarang ini kau justru melanggar janji? Mereka ingin aku bersumpah untuk tidak menggunakan ilmu Kyo Yang Chin Keng terhadap murid-murid Siao Lim Siye. Jawabnya. Dengan adanya sumpah itu, care bagaimana di belakang hari aku bisa membalas dendam sakit hatinya kedua orang tuaku. Kalau sekarang ini kau menolak pelajaran Kyo Yang Chin Keng, dalam tempo setahun, kau akan meninggal dunia. Kata Seng kakek guru. Sesudah mati, bagaimana kau bisa menuntut balas? Di dalam dunia terdapat banyak sekali ilmu silat yang sangat lihai. Jika nantika sudah berhasil, kau bisa membalas sakit hati dengan menggunakan ilmu silat yang lain. Tak perlu kau menggunakan ilmu Kyo Yang Chin Keng. Kalau sudah mencapai puncak kesempurnaan, ilmu manapun jua cukup untuk membalas sakit hatimu. Sesudah memikir sejenak, Bukye berkata baiklah, aku turut perintah Tai Su Hu. Mereka segera kembali ke lipso ateng. Bukye lantas saja menekuk lutut dan berkata dengan suara nyaring. Hari ini Teo Chu Tio Bukye menerima pelajaran Kyo Yang Chin Keng dari pendeta suci Xiao Lim Pei, dengan tujuan untuk mengobati luka. Teo Chu berjanji tidak akan mengajarkan ilmu tersebut kepada orang lain dan juga tidak akan menggunakan ilmu itu untuk bertempur dengan murid-murid Xiao Lim Siye. Kalau Teo Chu melanggar janji, biarlah Teo Chu mati membunuh diri sendiri, seperti apa yang dilakukan oleh ayah dan ibuku. Sebagaimana diketahui, pada waktu baru terlahir, Bukye telah diberikan kepada Chia Sun dan ia menggunakan si Chia. Chu Isan dan istrinya ingin menunggu putra yang kedua guna menyambung turunan kolwanga Teo. Sesudah kedua suami istri itu binasa dan mereka tak punya anak yang lain, maka atas anjuran Lian Chiu, Li Heng dan lain-lain paman, Bukye menggunakan lagi si Teo. Sesudah bersumpah, Bukye bangun berdiri. Di belakang hari aku akan menggunakan lain ilmu untuk membasmi Huo Shio Huo Shio itu. Pikirnya dengan menyongkol. Kongbun Tai Sulantes saja merangkap kedua tangannya dan memuji. Sian Chai, Sian Chai Siao Siye Chu, Chuan kecil, telah bersumpah terlampau berat. Ia berpaling ke arah Teo Sem Hang dan berkata pula, Kami akan mengajak Xiao Siye Chu ke dalam kuil untuk memberikan pelajaran Sian Keng. Tapi bagaimana dengan Tai Kek Sip Sem Sit? Aku minta kertas dan perabot tulis, dan dia di sini serta sekarang juga aku akan menulis Tai Kek Sip Sem Sit serta bagian-bagian Q yang Sian Keng yang dikenal olehku. Jawabnya, Kalau begitu, baiklah. Kata Kongbun yang lalu memberi hormat dan kemudian bersama yang lainnya, kembali ke kuil dengan mengajak Bu Kie. Sambil berjalan, bukan main rasa mendongkolnya Bu Kie. Kiu Yang Keng Butong belum tentu kalah dari Kiu Yang Keng Xiao Lim. Pikirnya, kalau Tai Su Hu hanya menukar Kiu Yang Keng dengan Kiu Yang Keng, itu baru namanya adil. Tapi kamu mau ditambahkan juga dengan Tai Kek Kun Sip Sem Sit. Di samping itu, sesudah mempelajari Kiu Yang Keng Butong, kamu boleh turunkan ilmu itu kepada orang lain dan juga boleh menggunakannya terhadap murid-murid Butong. Tapi pihak Butong tidak boleh. Inilah sangat tidak adil. Karena gara-gara ku seorang, Seng Su Peh, Jai Su Peh dan yang lain-lain tidak akan bisa mengangkat kepala lagi. Hai, bagaimana baiknya? La sangat berduka, tapi ia tidak berani membantah perintah Seng Kakek Guru. Setibanya di dalam kuil, Kong Bun mengantarkan Bu Kie ke sebuah kamar kecil. Xiao Siaco mengasolah di sini. Katanya, aku akan segera mengirim orang untuk mengajar ilmu kepadamu. Sehabis berkata begitu, ia mengebas dengan tangan jubahnya dan jalanan darah Su Ahiat, jalanan darah yang jika tertotop menyebabkan tidur pulas, Bu Kie lantas saja tertotop. Kong Bun Tai Su adalah salah seorang dari empat pendeta suci dari Xiao Lim Sye. Tak usah dikatakan lagi, ia memiliki kepandayan yang sangat tinggi. Begitu tertotop jalan darahnya, Bu Kie segera pulas dan menurut perhitungan, ia baru akan tersadar empat jam kemudian. Tapi Kong Bun tak tahu, bahwa anak itu memiliki luekang luar biasa yang diturunkan oleh Xiao Sun. Dan karena adanya luekang itu kedudukan jalan darahnya bisa berpindah-pindah. Dua tahun berselang, pada waktu ia dibawa oleh penculik yang menyamar sebagai serdadu Goan, jalan darah Ahiatnya, jalan darah Gagu, telah ditotop. Tapi toh, ia masih dapat berteriak ayah. Sekarang pun demikian. Baru pulas beberapa saat, ia sudah tersadar kembal. Sesudah ingatannya pulih, ia mendengar suara Kong Tsai yang berkata, Tio Tahtah adalah guru besar dari sebuah partai sehingga kalau dia sudah menyanggupi, ilmu yang ditulisnya pasti tidak palsu. Andai kata dia sengaja tidak menulis terang, sesudah mempelajarinya, aku merasa pasti kita akan mengerti. Kecurigaan buk ya lantas saja timbul. Ia khawatir kalau-kalau pendekta-pendekta itu mau berlaku licik. Maka itu, ia lantas saja memeramkan kedua matanya dan pura-pura pulas. Tapi kecurigaan itu sebenarnya tidaklah perlu. Biarpun perhubungan antara Siau Lim dan Butong sudah agak kerenggang, tapi Kong Bun, Kong Tai dan Kong Seng adalah pendekta suci yang tak akan merusak nama baik Siau Lim Sia dengan akal bulus. Tai Kek Sip Sem Sip dan Butong Kiyu Yang Keng yang ditulis Tio Sem Hang sudah pasti tak palsu. Kata Kong Bun. Akan tetapi, kita sendiri belum pernah mempelajari Siau Lim Kiyu Yang Keng. Apakah untuk kepentingan orang luar, kita harus memohon-mohon di hadapan Go Antin? Bu Kye Kagetla tidak pernah menduga bahwa pendekta-pendekta suci itu belum pernah mempelajari Siau Lim Kiyu Yang Keng. Kekuatirannya lantas saja timbul. Ia khawatir mereka turunkan ilmu palsu. Sementara itu, Kong Tai sudah berkata pula. Su Heng, kau adalah Chiang Bun Hang Tio, pemimpin partai dan pemimpin kuil. Maka itu, menurut pendapatku, perintahmu tak dibantah oleh Go Antin, tindakanmu ini adalah untuk memperkaya Siau Lim Pih dan bukan guna kepentingan sendiri. Kong Sun menghela nafas. Kalau Kong Kian Su Heng masih hidup, kita boleh tak usah menghadapi kesukaran ini. Katanya dengan suara meyesal. Sesudah berhenti si jenak, ia berkata pula. Sam Su Tye, pergilah kau membawa si atungku, tongkat timah, dan memberi perintah kepada Go Antin, supaya ia turunkan ilmu Kiyu Yang Keng kepada pemuda Siti itu. Baiklah, kata Kong Tai. Sebagai mana diketahui, waktu dulu kawan menghafal Kiyu Yang Chin Keng ada tiga orang yang mendengarnya, yaitu Tio Sam Hong, Kwe E Siang dan Busa Sian Su. Belakangan Kiyu Yang Keng yang diperkembangkan oleh Tio Sam Hong dinamakan Butong Kiyu Yang Keng, yang diperkembangkan Kwe E Siang yang dikenal sebagai Go Bi Ye Kiyu Yang Keng, sedang yang diperkembangkan oleh Busa Sian Su yalah Siau Lim Kiyu Yang Keng. Karena sangat sulit, maka dalam tiap partai hanya beberapa orang saja yang mewarisi ilmu itu. Dalam kalangan Siau Lim Si Ye, tak pernah ada seorang pun yang memiliki 72 macam ilmu silat. Jumlah yang mempelajari Siau Lim Kiyu Yang Keng lebih sedikit lagi. Dari zaman Busa sampai pada Kong Kian, dalam setiap turunan hanyalah seorang saja yang belajar dalam ilmu tersebut. Mengapa? Karena, di samping memiliki banyak sekali ilmu, murid-murid Siau Lim Si Ye selalu menganggap Kak Wan Ta Isu sebagai murid pemburon, sehingga biarpun Kiyu Yang Keng sangat tinggi mutunya, sedikit sekali yang suka mempelajarinya. Hanya untuk menjaga supaya ilmu itu tidak menjadi hilang, maka pada setiap turunan selalu ada seorang murid yang mempelajarinya. Pada zaman itu di dalam kalangan Siau Lim Si Ye hanya murid penutup, murid yang diterima paling belakang, dari Kong Kian Ta Isu yang mengerti Siau Lim Kiyu Yang Keng. Tapi murid itu, yang bernama Go Antin, aneh sekali adatnya. Ia tidak persudi keluar dari kamarnya dan kecuali tiga pendeta suci, tak seorang pun dalam kuil yang diladeni olehnya. Menurut kebiasaan, setiap tahun murid-murid Siau Lim Si Ye dijajal kepandainya oleh ketiga pendeta suci. Semua murid mengambil bagian. Hanya Go Antin seorang yang saban-saban mengatakan sakit, entah benar, entah bohong, sehingga oleh karenanya, tak seorang pun yang tahu cetek dalamnya kepandainya. Dan sekarang, karena Kiyu Yang Keng hanya dimiliki Go Antin seorang dan harus diturunkan olehnya kepada Bukie, tidaklah heran kalau Kong Bun bertiga merasa sanksi. Beberapa saat kemudian Kong Tai kembali dan berkata Go Antin sungguh aneh. Dia mengatakan, bahwa sesudah mengabdi pada Seng Buddha, ia juga tidak mau bertemu dengan orang luar, tapi karena Hang Tio sudah mengeluarkan perintah, Maka ia bersedia untuk mengajar ilmu dengan Ker 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 Yang Co Anteng, mengajar ilmu dengan Teraling Tirai. Sesukanyalah. Kata Kong Bun. Sute, bawalah pemuda ini kepada Go Antin. Sesudah itu, perintah pengurus dapur mengantarkan sebuah meja perjamuan ke Lip So Anteng. Biar bagaimanapun jua, Tio Sem Hang adalah pemimpin dari sebuah partai besar dan kita tidak boleh tidak berlaku hormat. Sementara itu, Bukie terus berlagak pulas. Sesudah lewat sekian lama, barulah datang seorang pendeta kecil yang membawa makanan dan sesudah ia selesai bersantap, pendeta itu lantas saja berkata, Siaw Siacu, ikutlah aku. Kemana? Tanyanya. Hang Tio memerintahkan aku membawamu kepada seseorang. Kepada siapa? Tanya lagi Bukie. Hang Tio memesan supaya aku jangan banyak bicara. Jawabnya. Bukie mengeluarkan suara di hidung. Diam-diam ia mentertawai Kong Bun bertiga, sebab ia sendiri sudah tahu, bahwa ia bakal dibawa kepada Go Antin Ho Sio. Tanpa menanya lagi, ia lalu mengikuti pendeta kecil itu. Sesudah melewati belasan gedung dan banyak pekarangan, sehingga Bukie merasa sangat kagum akan luas dan megahnya Siaw Lim Siae, barulah mereka tiba di sebuah bangunan kecil yang dikurung dengan pohon-pohon syong dan pek. Sambil berdiri di depan tirai pintu, pendeta kecil itu berseru. Siaw Siae Chu sudah tiba. Masuk. Demikian terdengar suara seseorang. Bukie lantas saja mendorong pintu dan bertindak masuk, sedang si pendeta kecil lalu mengunci pintu. Si bocah mengawasi ke sekitarnya. Kamar itu ternyata sebuah kamar kosong. Kecuali selembar tikar di tengah-tengah, tidak terdapat apapun jua. Sesudah mendengar bahwa Go Antin akan memberi pelajaran dengan Ker Ke Yang Cho An Kang, ia menduga bahwa dalam kamar itu dipasang semacam tirai. Di luar dugaan, kamar itu bukan saja kosong melompong, tapi juga tidak mempunyai lain pintu sehingga tak dapat ditebak dari mana datangnya suara manusia yang barusan. Selagi ia terheran-heran tiba-tiba terdengar pula suara itu. Duduk. Dengarlah aku segera menghafal Xiaolin Qiyang Kang. Aku hanya akan menghafal satu kali. Terserah kepadamu, berapa banyak yang bisa diingat olahmu. Hong Tio telah memerintahkan aku memberi pelajaran itu kepadamu. Aku menurut perintah. Tapi apa kau mengerti atau tidak adalah urusanmu sendiri? Bukie memasang kuping. Sekarang barulah ia tahu bahwa suara itu datang dari tembok sebelah dan Goantin Hua Oshio berdiam di kamar sebelah. Padahal hakikatnya, mengirim dari alingan tembok bukan kepandayan luar biasa. Siapapun juga dapat melakukannya. Apalagi yang luar biasa ialah suara Goantin. Kedengarannya tegas sekali, seperti juga ia bicara berhadap-hadapan. Luakang pendepak itu sungguh hebat, kata Bukia di dalam hati. Sesaat kemudian, oraak itu berkata perlahan-lahan. Tubuh berdiri tegak, kedua tangan yang dirangkapkan ditaruh di dada, hawa tenang, semangat dipusatkan, hati tenteram, paras muka mengunjuk sikap menghormat. Inilah jurus pertama yang dinamakan Wiyahok Yen Chow, Wiyahok mempersembahkan gada. Ingatlah. Ia berdiam sejenak dan kemudian berkata pula. Kedua tumit kaki ditancapkan di atas bumi. Kedua tangan dipentang keluar dengan rata. Hati tenang hawa tentara mata membelalak mengawasi ke depan mulut ternganga. Ini jurus kedua, Huntan Heng Mo Chow, memikul gada untuk menaklukki siluman. Kau ingatlah. Seterusnya ia menghafal jurus ketiga, keempat kelima sampai pada jurus kedua belas. Mengenai jurus kedua belas, ia berkata. Jurus ini dinamakan Tiawie Yau Tau, mengibas buntut, menggoyang kepala, dengan kowikat seperti berikut. Lutut lurut, lengan dionjurkan, mendorong dengan tangan sehingga mengenakan bumi. Mata membelalak, menggoyangkan kepala, semangat dipusatkan sehingga menjadi satu. Sesudah itu melempangkan tubuh dan menjejak tanah dengan kaki, mengendurkan bahu, memanjangkan lengan, menyabet tujuh kali ke kiri kanan dan sekarang sudah selesai ilmu Kiyu Yang Ekin, di kolong langit tiada tandingan. Hampir berbareng dengan perkataan di kolong langit tiada tandingan, ia membentak. Siapa mencuri mendengar di luar? Masuk, berak, pintu terpental dan sesosok tubuh manusia jatuh nusruk. Orang itu bukan lain daripada si pendeta kecil yang tadi mengantar Bukye ke kamar itu. Dia jatuh meringkuk, kedua matanya meram dan pada mukanya terlihat rasa sakit yang hebat. Bukye terkejut buru-buru ia menghampiri untuk membangunkannya. Kau urus saja urusanmu sendiri, kata orang di kamar sebelah. Sekarang kau memerlukan semua kekuatan otakmu untuk mengingat-ingat kau keat yang barusan dihafal oleh lu. Tidak dapat kau memecah perhatianmu. Dua belas jurus itu sudah diingat oleh kusantronya. Kata si bocah. Apa benar? Coba kau hafal. Kata Goantin. Didengar dari nada suaranya, ia merasa heran bukan main. Bukye lantas saja menghafal kau keat yang barusan diturunkan kepadanya, dari jurus pertama Wehok Hian Chou sampai Tia Wehye Yau Tau, jurus ke-dua belas. Benar saja, dalam hafalan itu, tak satu perkataan pun yang salah. Untuk sejenak Goantin tak dapat mengeluarkan sepatah kata. Waktu menerima perintah Kongbun untuk mengajarkan Kiyu Yangkeng kepada orang luar, ia mendongkol dan jika mungkin, ia tentu sudah menolak. Akan tetapi, peraturan dalam kuil Xiao Lim Xie selalu dipegang keras dan perintah seorang Hang Tio, merangkap Chiang Bun Jin, tidak boleh dilanggar. Di samping itu, perintah Kongbun hanya berbunyi mengajar anak itu. Dan bukan mengajar anak itu sampai dia paham. Maka itu, menurut tanggapannya, jika ia menghafal kau keat cepat-cepat, paling banyak si bocah akan ingat satu-dua perkataan. Tapi di luar semua perhitungannya, Bukye sudah berhasil memasukkan kau keat selengkapnya ke dalam otaknya. Ia merasa kagum bukan main, karena kecerdasan dan bakat yang begitu luar biasa sungguh jarang terdapat dalam dunia ini. Melihat si pendeta kecil terus meringkuk di lantai, Bukye merasa sangat tidak tega dan segera bertanya. Sian Su, apakah kedosaannya Xiao Su ini? Dia mencuri dengar pelajaran tadi dari luar pintu. Jawabnya, tawar. Aku telah menggunakan Kim Kong Sian Chiang untuk mengajar adat kepadanya. Jangan khawatir. Dalam beberapa saat, ia akan sembuh kembali. Ia berdiam sejenak dan kemudian berkata lagi. Aku tak tahu, mengapa Hang Tio memerintahkan aku memberi pelajaran Kiu Yang Sian Chiang kepadamu. Aku tidak tahu siapa namamu dan kau pun tak usah tanya namaku. Aku tidak tahu ilmu apa yang sudah pernah dipelajari olehmu. Akan tetapi, aku merasa kagum akan kepintaranmu kemudian hari, kau mempunyai harapan yang tidak terbatas. Maka itu, aku berniat untuk membantu kau, untuk membuka Kiai King Padmeh, pembuluh darah, di seluruh tubuhmu, supaya kalau nanti kau berlatih dengan Kiu Yang Sian Chiang, kau tidak usah mengalami banyak kesukaran. Sebelum Bu Kiai sempat menjawab, mendadak tembok berlubang dan dua lengan muncul dari lubang itu. Bu Kiai kaget tak kepalang, ia mencelat dari tempat duduknya dan berseru dengan suara tertahan. Kau, kau. Itulah kenyataan yang terlalu mustahil. Tapi, dengan matanya sendiri, ia menyaksikan, bahwa tembok yang tebal itu sudah berlubang karena sodokan tangan Goantin, seolah-olah tembok tidak lebih daripada tahu yang empuk. Tempelkan kedua telapak tanganmu dengan telapak tanganku. Memerintah Goantin. Aku tidak tahu si dan namamu, aku pun tidak tahu kau murid siapa. Hari ini kita bertemu dan jodoh kita habis sampai di sini, tahu maksud orang yang sangat baik. Pandangan Bu Kiai terhadap Goantin lantas berubah. Terima kasih atas bantuan Sian Su. Katanya Seraya melonjorkan tangannya dan menempelkan telapak tangannya ke tangan si orang aneh. Kendurkan tulang-tulang dan otot-otot dalam tubuhmu dan bebaskan pikiranmu dari segala ingatan. Kata pula Goantin. Baiklah. Kata Bu Kiai. Sesaat kemudian, dari kedua telapak tangan Goantin keluar semacam hawa hangat yang terus menembus ke telapak tangannya, terus naik lengan dan bahu. Hawa itu halus bagaikan selembar benang, tapi ia dapat merasakan nyata sekali dan perlahan-lahan hawa tersebut masuk ke pembuluh darah. Jika menemui rintangan dan tidak dapat segera menembus, bawah itu berubah lemas dan menerjang berulang-ulang sehingga rintangan ditembuskan. Sesudah lewat delapan pembunuh darah besar hawa itu makin cepat jalannya hingga Bu Kiai merasa matanya berkunang-kunang, kepalanya terputar-putar dan berapa kali, ia seperti mau jatuh tenguling. Akan tetapi dari telapak tangan si orang aneh keluar semacam tenaga menyedot, sehingga telapak tangan Bu Kiai melekat keras pada telapak tangan Goantin dan ia tak sampai tenguling. Di lain saat, ia merasakan seluruh badannya seperti dibakar. Kalau mungkin, ia tentu sudah kabur dan membuka baju untuk menerjun ke dalam lautan es di sekitar Panghuoto. Sesudah lewat sekian lama, bawah panas itu meninggalkan tubuhnya dan kembali ke telapak tangan Goantin. Sesudah menarik pulang kedua lengannya dari lubang itu, Goantin berkata dengan suara dingin. Kau pergilah. Bu Kiai melongok melalui lubang itu, tapi yang dilihatnya hanya kegelapan. Mengingat Budisi orang aneh, ia lantas saja berkata. Terima kasih banyak atas Budis Yansu yang sangat besar. Sehabis berkata begitu, ia menekuk kedua lututnya. Mendadak lengan Goantin muncul lagi di lubang itu dan mengibasnya. Hampir berbareng, tubuh Bu Kiai terpentai dan jatuh di luar pintu. Orang itu ternyata sungkan menerima kehormatan si bocah. Pergi kau beritahukan Hang Tio, bahwa pelajaran Kiu Yang Sin Kang telah diturunkan semua kepada Xiao Siacu, juga bahwa Xiao Siacu mempunyai peringatan yang sangat kuat dan semua pelajaran itu sudah diingat olehnya. Baiklah. Kata si pendeta kecil yang sudah tersadar dan dengan muka pucap lalu berjalan keluar dari kamar itu. Bu Kiai mengikuti dan mereka berdua lantas saja meninggalkan kuil. Di berbagai ruangan mereka bertemu dengan banyak pendeta yang semua berjalan dengan menundukan kepala dan tanpa mengeluarkan sepatah kata. Di dalam kuil terdapat ribuan orang, tapi suasana tetap tenang dan sunyi. Bu Kiai merasa kagum dan berkata dalam hatinya. Memang pantas sekali jika Xiao Lim Siye dikenal sebagai pemimpin dari rimba persilatan. Jika dibandingkan dengan keadaan di kuil Xiao Lim Siye, Giyok Hie Kuan seolah-olah sebuah pasar, di mana semua orang bergerak dan berbicara secara bebas dan merdeka. Hal ini sudah terjadi karena, pertama, agama Tau Kau memang menganjurkan hidup bebas, dan kedua, sebab Tio Sem Hang sendiri seorang yang beradat sederhana dan sembarangan. Setibanya mereka dilipso ateng, Tio Sem Hang sudah menulis 30 lembar lebih tapi masih menulis terus.